Kalau ibu meridoi, saya akan jalan. Bila ibu mengatakan tidak, maka saya tidak akan kerjakan. Lalu saya bicara dengan ibu, dan ibu waktu itu mengatakan, Anies, bila ini memang panggilan, tanggung jawab, umat, jalani. Tapi kalau itu kepinginan Anies, jangan dijalani. Jadi karena itu, Bismillah, dia jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024. Memang 2024 ini masih jauh, tetapi gaungnya sudah terasa sampai sekarang, teman-teman. Karena pembelahan konstelasi politik ini kan semakin jelas. Di sebelah sana ada koalisi, di luar pemerintahan ada oposisi. Siapa-siapa yang masuk dalam koalisi ini, partai-partainya kan sudah terlihat. Maka gambarannya juga jelas, bahwa pihak koalisi nanti akan mencalonkan jagonya yang maju di Pilpres 2024. Sementara pihak oposisi ini juga akan mengajukan calon presiden. Jadi, ada dua kubu yang berseberangan nanti, dan ini cukup menarik, teman-teman. Jadi, tidak diharapkan sebenarnya calon presiden itu hanya sepasang. Tapi yang kita inginkan adalah ada dua pasang yang saling berhadapan. Dan ini akan semakin menarik. Nah, teman-teman, prediksi yang beredar di media sosial. Siapa calon presiden dari kubu? Koalisi. Ini di prediksi ada nama Pak Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani. Tetapi yang banyak kita dengar adalah pasangan Prabowo-Puan. Puan adalah putri dari mantan presiden Megawati Soekarno Putri. Dan ini akan menarik memang kalau Prabowo bersanding dengan Puan Maharani. Kemudian, di sisi sebelah, teman-teman, ada Pak Anis Basmidan. Namanya cukup santar terdengar. Dan ini kabarnya akan disandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHI, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini tidak bisa dianggap remeh menurut saya, karena sejarah kemarin itu membuktikan bahwa Demokrat ini punya suara yang cukup signifikan. Pada waktu Pak SBI menjadi presiden, suaranya ini terbesar, teman-teman, di dalam perpolitikan Indonesia. Jadi, ini bisa dibangkitkan kembali dengan masuknya AHI menjadi salah satu calon presiden atau calon wakil presiden bersama dengan Anis Basmidan. Nah, teman-teman, coba kita lihat beritanya terkait duit Prabowo-Puan. Ini kita baca beritanya dari genbi.co, teman-teman. Duit Prabowo-Puan di Adang Anis Baswedan, AHI, 2024, makin ngeri. Menarik, teman-teman, kalau ada dua pasang nanti. Pengawet politik Maximus Ramses Lalongkoy memberikan prediksi pemilihan presiden di 2024. Maximus Ramses meweberkan bahwa Pilpres mendatang bakal kembali diikuti dua pasangan kandidat. Oke, ini prediksi dari pengamat politik, teman-teman. Prediksi tersebut didasari peta politik yang mengemuka saat ini. Sebab, terlihat, ada dua kutub besar, yakni koalisi partai politik, pendukung pemerintah, dan parpol yang terkesan oposisi atau di luar pemerintahan. Perkiraan formasi untuk Pilpres di 2024 mungkin ada yang menjabat Menteri saat ini. Ada juga yang tidak. Jelas Maximus Ramses pada Rabu 20 Januari 2021. Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia atau LAPI ini memperkirakan. Kubu parpol pendukung pemerintah adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Karena memang yang santar terdengar adalah Prabowo, Puan, kemudian Ganjar Pranowo. Nah, posisi yang belum diperkirakan adalah Sandiaga Uno. Kemana Sandiaga Uno nanti, teman-teman? Apakah masih enjoy dengan menjadi seorang menteri atau ingin mencalonkan, mencalon presiden atau wakil presiden? Karena suara dari Sandiaga Uno juga cukup signifikan diperhitungkan di dalam politik tanah air kita. Saat ini Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindera sekaligus menjabat sebagai menteri pertahanan. Apakah Pak Prabowo minat menjadi presiden lagi, teman-teman? Sementara itu, Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah dan Puan Maharani, Ketua DPR RI. Keduanya merupakan politikus dari BDIP. Jadi, di satu sisi mungkin kandidat potensial itu Prabowo berpasangan dengan Ganjar atau berpasangan dengan Puan Maharani Bebernya. Jadi, bisa jadi Prabowo nanti berpasangan dengan Puan Maharani atau Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Jadi, peluangnya nanti memang besar antara pilih Puan atau pilih Ganjar Pranowo. Dosen Universitas Merjubuana ini kemudian memperkirakan kandidat yang kemungkinan diusung partai politik di luar kekuasaan saat ini. Kandidat tersebut berasal dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Untuk nama yang potensial, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mungkin berpasangan dengan Ketomom DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHI atau bisa sebaliknya. Misal AHI berpasangan dengan Anies ungkapnya. Meski demikian, Maximus Ramses menegaskan politik sangat dinamis. Semua kebijakan politik biasanya ditentukan di detik-detik akhir pencalonan nantinya. Nah, itu teman-teman prediksi dari pengamat politik yang menjelaskan bahwa kemungkinan Prabowo akan maju lagi menjadi calon presiden. Nah, kalau mengulang kembali menjadi calon presiden, memang Prabowo sudah beberapa kali mencalonkan menjadi calon presiden, tetapi beliau belum punya keberuntungan untuk menjadi presiden. kemarin yang lebih seru itu adalah pemilihan presiden di 2019 kemarin ini cukup seru, head to head, antara Jokowi vs Prabowo. Nah, sekarang Prabowo ini sudah berkoalisi dengan koalisinya Presiden Jokowi, koalisi dengan PDIB, dengan Hanura, dengan Nasdem, dan sebagainya. Jadi, kalau Prabowo diusung dari partai-partai besar itu, ya bisa jadi Prabowo menjadi calon presiden. Tetapi, satu sisi ada Anies Baswedan, yang ini didukung oleh banyak teman-teman di 212 ini yang menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Dan bisa disandingkan dengan ketomong partai demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi, diperkirakan nanti kalau memang ini terjadi, akan menjadi pertarungan yang cukup seru antara Prabowo Subianto dengan Pak Anies Baswedan. Nah, sekarang tinggal teman-teman pilih mana Prabowo atau pilih Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena dua-duanya punya peluang yang sama untuk menjadi presiden. Karena punya kapasitas. Pak Anies sekarang menjadi gubernur DKI Jakarta. Orang mengatakan kalau gubernur DKI Jakarta ini adalah berpeluang besar untuk menjadi presiden. Sebagaimana Pak Jokowi kemarin menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian mencalonkan presiden, akhirnya jadi presiden. Apakah Pak Anies bisa mengulang kesuksesan yang pernah diraih oleh Pak Jokowi dari gubernur menjadi seorang presiden. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kecil-kecil saja kita sudah bohong, tidak jujur, terus apa yang kita miliki? Ingat ilmu botol kemarin terakhir, satu botol minuman harganya Rp 5.000. Ganti isinya dengan jus, jadi Rp 10.000. Ganti dengan madu, jadi Rp 100.000. Isi yang membuat harga itu, bukan casing. Sekarang ganti dengan comberan, tidak ada harganya. Mau kedudukan setinggi apapun di negeri ini, kalau isinya tidak baik, maka tiang. Begitulah saya tidak boleh menerima, ada tiang yang terluka. Sudahlah, tidak boleh ngomongin orang.